Lesti Dilar sangat sedih, melihat ayah Lesti Kejora sakit keras. Beni Mulyana kakak Lesti angkat bicara. Belakangan ini ayah dari penyanyi dangduk Lesti Kejora, Endang Mulyana tengah menjadi perhatian publik. Hal ini terjadi karena Endang disebut tengah memiliki penyakit yang akan menjelar ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, ayah Lesti sempat heboh karena dituding menghalagi asmara Rizky Dilar dengan anaknya. Namun kini Endang tampak menegaskan jika semuanya baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya dalam tayangan gosip di televisi. Mungkin mereka enggak tahu yang sesungguhnya, tahunya kan di layar. Di belakang enggak tahu hubungan saya sama Bilar seperti apa. Yang ngapain juga dibikin ribu. Yang awal mah saya bapaknya sampai menjaga anak saya sampai halal. Ya netizen mendukung. Ya oke, ijar Endang. Tak hanya itu, ayah Lesti Kejora ini pun juga mengaku dirinya sudah mempersilahkan pemain sinetron topeng kaca itu untuk menikahi anaknya jika memang sudah siap. Bahkan Endang pun terlihat memberikan pesan-pesan untuk Rizky Dilar. Silakan aja. Saya kan cuma mendukung. Mau melamar sekarang silakan. Enggak usah menunggu tahun depan. Kalau mereka udah siap ya silakan. Saya enggak ada target menantu idaman. Yang penting bisa membimbing anak saya. Dari yang enggak baik jadi lebih baik. Terang ayah Lesti. Belum lama ini kakak dari Lesti Benny Mulyana menyebut jika penyakit sang ayah sudah menjalar hampir ke seluruh tubuh Endang. Di sisi lain, Rizky Dilar juga sempat memberi dukungan untuk kesembuhan ayah Lesti. Bapak kemarin mau dioperasi, mungkin karena resiko penyakitnya lumayan. Karena sudah menjalar, tapi sayang gak bisa nyebutin, tapi mungkin bakal bisa operasi kalau benar-benar ikhlas semua. Sudah setahun mikirnya, untuk saat ini bapak lebih banyak istirahat. Terang Benny. Dede sempat cerita soal ada penyakit bapak yang harus segera dioperasi. Semoga bapak segera sembuh, penyakitnya bisa diangkat, tanda Rizky Dilar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.